Intro Yeah Hip Hop Hore Back again di Repkomendasi Dan masih barengan sama gue Yako Tuhan 13 Dan di Repkomendasi Seperti biasa kita punya Berapa nilisan Ubi? 7 lagu plus 1 throwback 7 ya? Nggak mau nambah? Tahun depan kalau subscriber kita 100 ribu Nambah 2 deh 29 It's a long way to go Tapi gue rasa dengan support teman-teman bisa Amin Amin Langsung aja kita ke Repkomendasi pertama Nah ini sebenarnya kita memang nyelipkan throwback ya Mungkin kalau yang satu pertama ini bukan throwback Cuman memang Kita baru dapet aja Betul Baru ada di radar kita Baru ada yang kirimin ya? Baru ada yang kirimin Dan menurut kita berdua ini menarik untuk dibahas Yoi Ya ini langsung aja This one Siliwangi Squad with Rumpuk Dewas kolaborasi etnik Sunda & Modern dari Siliwangi Squad Yes Dan kita ada muka-muka yang familiar Ada Aby B.B.E Betul sekali Ada Kang Imo juga tadi pakai yang pakai bof gitu ya Tapi suaranya nggak bisa bohong Kita sudah kenal ya Dia mau nyelip apa Semunyi kayak apa tetap ya Betul Terus ada Kang Rudy juga dari Sundanis Wah ini emang seru banget deh Maksudnya ngeliat depannya happy ya Asli ada berbagai instrumen tradisional Terus ketemu DJ Tuh Ciamik banget Ini maksudnya jadi satu bukti lagi bahwa ternyata kebudayaan Tokarifan lokal bisa banget dikolaborasikan dengan sesuatu yang kita suka itu hiphop Jadi alangkah sangat seksinya kalau buat gue Kalau ini bisa disempil-sempilin sih lagu-lagu kalian Ini jadi satu bukti menarik bahwa ternyata ini kawin dengan sangat baik Baik banget Masuk scratch bisa Masuk scratch bisa Udah gitu mas gue Ngerapnya gak perlu yang Manis-manis Nata digalakin Digalakin pun bisa ya Mau galak bisa Mau manis bisa Mau gimana juga bisa Mau pake bahasa daerah bisa Asli Pake bahasa Indonesia bisa Bahasa tubuh bisa Iya Gimana ngerapnya Oh Itu berarti si B-Boy sama B-Girl ya Iya Betul Tapi ini Ciamik sih Bener-bener Menurut gue Ini ya Mengedepankan budaya Mengedepankan budaya Tau lupa asalmu dari mana Ini keren nih Betul dengan alat-alat instrumennya ya Tadi gue kurang tau sih nama-nama instrumennya ada apa aja tuh Mungkin teman-teman di popernya udah tau gak tadi instrumennya apa aja tuh Coba tolong disebutkan di komen di bawah Itu alat-alatnya apa aja Gue mau nyebut tapi ntar salah Jadi terlihat bodoh Jadi saya lebih baik diam Kamu jangan sotoy Ini dirilis tahun 2019 Betul Kenapa kita bahas di rekomendasi 2020 Karena kita baru dapet nih Baru dapet rekomendasi dari teman-teman Begitu kita buka Gue rasa ini cocok untuk diberitahukan lagi ke teman-teman yang belum nonton mungkin Siapa tau menjadi inspirasi Referensi Ciamik deh pokoknya Ciamik Oke Dewasi Lewangi Squad dengan Rempuk And next we got Lisa Nesha The East Fit Andi Heri And Travis Rio Bukan Travis Scott Travis Barker Let's go Dewasi Lisa Nesha dengan The East Wah ini vibe-nya luar biasa sih Wah ini udah pasti vibing kalau manggung nih gue Selain manggung Selain manggung Langsung B-Boy Bigger turun ke depan Wah jelas Jelas Oh udah deh Pas B-Boy Bigger turun gue minggir Gue mau ngapain ya Tapi emang bumpin hard banget sih Pilihan sampelnya asik banget Udah gitu Gue juga baru ketemu nih Mungkin bisa dicari tau lagi tentang Lisa Nesha Ya Karena gue baru liat Maafkan saya yang agak minim pengetahuannya Tapi saya baru liat dan saya suka Suka banget Dan Apa tadi dia kayaknya Emang pake baju Udah punya merchandise sendiri Udah punya merchandise sendiri Bener Lisa Nesha ya Yes Dan Tadi featuring Muhammad Ali juga loh tadi Hah Bajunya Ya kan tadi udah pake namanya Lisa Nesha Iya Bapak Ali Kurs ya Kurs kurang kurang Itu kenapa musiknya asik banget Dan kayak nyaman di kuping Memang sampel dari lagu James Brown ternyata Dan Inilah menyenangkannya hip hop Lo bisa masukin sampel apa aja Dan yang menarik Vi Itu sekarang banyak yang menggunakan sampel-sampel Bahasa ini Apa lagu Indonesia About Time Yes About Time Salah satunya lo kalau misalnya cek Ada satu produser Itu namanya Leno Ray Kalau di Instagram Itu dia juga Kemarin melakukan challenge Jadi Ada yang naik Milih Ini dong Bikin sampel Pake lagu ini gitu Lagu Indonesia Beberapa lagu Indonesia Sama dia dibikin tuh Nah kalau teman-teman bingung Mau cari sampel Indonesia dimana Tinggal buka www.iramanusantara.org Nah Teman-teman cari sampel lagu Indonesia Dari tahun berapun ada disitu tuh Sudah disediakan tuh Itu harta karun Betul banget Dan ini salah satunya nih Bukti bahwa sampel bisa jadi sesuatu yang sangat asik ya Tapi tergantung nge-rapnya juga sih Menurut gue Design Asia ini nge-rapnya keren Asli Dan tiga orang ini tuh kayak Mutih dibikin naik turun gitu Asik banget sih Karena kalau mau sampelnya bagus Tapi nge-rapnya gak oke juga Begitu juga sebaliknya Betul Jadi emang harus Integrasi yang sangat baik Harus sinerji yang sangat baik Tapi emang musik itu Kalau buat gue ke rapper tuh kayak jodoh kok Oh gimana tuh Gak mungkin salah pilih musik menurut gue Tapi di awal-awal kan Seperti dari jodoh kan Gak juga ada Pemilihan yang sana Kita lupakan lah yang awal Perjalanan karir pasti kayak Ini musik ini gitu Pasti kayak nunggu gitu Bisa ya Oke Bisa-bisa Bisa Siada abu atlisan Asia The East Ini asik banget Oke Kita akan cari tau lagi Tentang karya-karya Lo yang lain Oke Next we got LHC Junior Dengan Tua Kepo Gue Products Gak juga but judul Tarik Tua Kepo Let's go Tua Bangka Tua Bangka Dikatain loh Kasih naik tempo Si tua makin kepo Asik ya Ini nih rap generasi Berikutnya nih Tiba-tiba udah ngatain loh Semuanya tua kepo Ini LHC Junior Maksudnya lembata juga Wow Siapa nih WG kali ya Wartet gokil Gila gak berhenti loh Produsernya dia ternyata juga Berhasil banget ya Jadi WG kita mesti interview Si tua siapa yang mau maksudnya Dia itu sebenernya Ngedis Ngedis diri dia sendiri Ngedis sama repor-reper Dia ngedis Anggun Cezasmi Tua-tua kelatih Masuk Masuk Kalian gak ada yang tau pasti kan Masuk 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 Tapi ini tema yang dibawakan Menurut gue cukup menarik Karena Kita gak bisa pungkiri Kadang-kadang Antara yang sudah lebih dulu Sama yang jalan sekarang Kadang-kadang ada miskomunikasi nih Betul Mungkin ini suara dari generasi sekarang Yang coba diutarakan Sama temen-temen LHC Junior Bahwa Udah gue mau berkarya Jangan bikin ribet Jangan dihalang-halangin Udah gak usah kepo Biarin kita berkarya Tadi dropnya gimana Kita bareng ya Satu Dua Tiga Tua bangka Waduh Dikatain loh semua Emang enak Langsung yang tua bilang Ah kamu bocah ingusan Tau apa Kata gitu Aku tahu apa gitu Oke Tapi itu seru banget Udah lama banget Gak ada rilisan-rilisan Dari adik-adik Paling kan kalau di Jakarta Ada ikram Betul Ada dash juga Cahyo itu TV-nya Jangan di Dan TV hampir jatuh Tadi sama tim kita Tadi temen-temen Jadi mudah-mudahan Gak cuma disini aja ya Entah mereka akan Keluar segroup lagi Atau keluar sendiri sendiri Betul Ya Karena potensinya Udah kelihatan Mereka di videonya Sendiri juga Masih bisa dibentuk lagi lah Masih bisa Kan banyak ya Kayak grup yang emang Dari kecil Terus sampe jadi Masa kita bisa Gak bisa bilang Chris Klaus misalnya Chris Klaus Kalau di Indonesia kan ada Gue kecil Raskal gitu kan Walaupun pas gidenya Gak diterusin Tapi Dari semenjak umur itu Mereka boomingnya Jadi bisa banget kejadian Harusnya Terus Terus Dan itu di Yang arahannya Si Wizo Juga ada kan Oh bener Ada di Timur juga ya Betul Sempat manggung Di sinkronize face juga Kalau gak salah Terus ini juga Apa Kemarin Si Hellhost Wujelang Kids Wow Jadi tenang Teman-teman Masa depan Ipup Indonesia Akan baik-baik saja Alright So next Kita melaju ke Neo Clan B Featuring Adizou With Santai 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 Ini sebenarnya lagu yang diproduksi Tahun 2019 Tapi baru bisa dirilis video kelima Tahun 2020 Gak papa Gak mengecewakan Enggak Oh iya Asik banget Asik banget Muti enak banget Parah Begitu masuk Khorus Kayak Kayak abis capek Terus Lega nafas Gitu Asik banget Asik banget Betul Setuju gue Setuju gue Ini Gue sih sering liat Clan B Tapi kayak Udah kemarin-kemarin Ketutup Atau Emang belum keluarin lagu Ini gue baru liat lagi Oh Berarti ini Bisa dibilang Emang Rilisan Terbarunya dia ya Mungkin Atau pancingan nih Abis ini mau kelihatan baru lagi Kali mungkin Bisa Bisa Karena sebenarnya Clan B ini udah lama juga Berwira-wiri Di Wira-wiri Indonesia 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 Saya dari Malaysia Pakci Aku mau putar-putar dulu Ini produsenya oleh Tidak ada Ada di bawah Ada di bawah Coba Oke gak ada Dr. M Mana Oh dia under management Dr. M Oh Itu lebih ke Under management Of Dr. M Indonesia Vercertified Official YouTube Oh MCN ini ternyata Dr. M Oke siap Jadi ikut Ikut manajemen YouTube Nice Mudah-mudahan Videonya makin banyak sih Sudah buat clan B Yap Dengan santai Dan santai Dan berikut ya Kita punya Satu yang lebih santai lagi Dan moodnya Mood holiday Mood holiday Mood holiday Tapi hikmat Betul Dan Apa ya Syahdu Syahdu bener bang Dalam gua gak denger kalimat itu Syahdu Ya Oke Ini berbicara KBBI Keren Oke langsung aja This one is Epo The Phenomeno Natalabewa Featuring Omkon SP Mari semua Rayakan Natal Bersama Yeah Lingkaran ini Janganlah sampai terputus Yeah Too good Too good Too damn good Kayaknya Dengerin lagu ini tuh Emang bener-bener lo Ya tuh tadi lo bilang Khitmat kan Kayak berserah diri aja Dan suaranya Omkon Aduh Kayaknya waktu pertama kali Kita denger dia Sebelum-sebelumnya Udah Udah emang Kayak meleleh gitu loh Dengan gara ini Makin meleleh Belum lagi Lirikalnya Epo Yang syarat sakan Akan makna Menurut gua Gua sebenarnya Kurang paham sih Natalabewa Ini tentang apa Tapi Gua dapet Apa yang Coba disampaikan Labewa Mungkin Kalau ada teman-teman Yang mau ngasih tau Di bawah Silahkan Dan Ini Tung band loh Biasanya Epo itu Merilis lagu Natal Deket sama Natal Ini Sebelum Sebelumnya Berarti mungkin Akan ada banyak Kayak di tahun lalu Kan di kawan IP Natal kan Ya betul Mungkin dicicil Sampai kan nanti Puncaknya di Natal Maybe Tapi menariknya Ini disitu ditulisnya Single album Fenomen Natal 2019 Oh berarti single yang lama Baru Kofi Dokli Oh Tapi masih oke sih Banget Apalagi Menjelang Natal begini Mudah-mudahan Damai Mengilumuti bumi Amin teman-teman Ya Akhir tahun tuh Biasanya kan suka Aneh-aneh Mudah-mudahan Semua tetap dingin Tetap syadu dan hikmat Seperti lagu ini 2020 Menjelang 2021 Dengan hati yang Apa ya Hati yang apa Lapang Ikhlas Oke Saya dan TV Power Mengucapkan selamat Tahun baru Teman-teman Selamat Bawa Sorry Sorry Lagu ini loh Lagu ini loh Langsung jingle bell Di sebelah kanan Terus terang Gua Mana gua Lagi nontonnya Video Natal Lagi banyak Film belum keluar Oke Next Kita langsung aja Ke berikut ya Kita masih Wah ini Di rekomendasi ini Lagi banyak yang Shadu Shadu Kebanyakan Bulan penuh cinta ini Bulan penuh cinta Berarti ini sekarang November Kan itu biasanya Februari Enggak sih Tiap bulan adalah cinta Tiap bulan adalah cinta Keren Enggak kok Aku lagi keren Walaupun lagi Nggak main Instagram Tapi lagi keren Dan gitu Oke This is what is Guns featuring Martha Fuck the world Nah cukup disini Let's go Cukup disini Kau dengar dulu Aku rasa kekau Masih sama Seperti dulu Kocet lalu Cepang batu Oh enak sekali Dua-duanya Vokalnya enak ya Enak Martha eksekusinya asik Five-nya kayak 90-an Pik Parah Iya kan Udah maksudnya Udah lama kan Gak dengan lagu R&B Yang cewek-cewek Sawut-sawutan gitu kan Iya betul 2000-2000-an Itu asik banget Guns makin asik ya Eksekusinya Kayaktingnya juga keren Keren Sebenarnya Info yang saya dengar Sebentar lagi Kan saya akan masuk FTV katanya Hah Apa azab Azab Tukang cukur Udah duga deh Gila Berarti dia masih lagi Apakah Colok sama Itu Mesinnya gitu Bangun bangun Botak udah Ini Produce nya By Siapa Tidak ada Tapi penulisnya Guntur Sudah jelas Iya Oh itu produksi By Arshie Arshie Idrak Oke Marta Marta ini Vokalnya Sangat Empuk ya Matang Iya Kayak itu tadi Menurut gue Pasuk ke 90-an Itu enak banget Tapi di Sekarang Dimunculkan Five seperti ini Juga gak Gak kadang luar Ternyata Iya Iya Terus kalau Misalnya gue Langsung inget yang Because I love your smile Oh Yang gue suka sih Gangs Gak coba untuk Untuk stand out Gitu Ngeblend banget aja Iya Dua-duanya saling melengkapi Iya Lucu banget Oh Akankah terjadi Kolaborasi lagi Antara Gangs juga Marta Gue sih berharap Gue berharap banget Apakah Terjadi cinta lokasi Wah Ini saya gak bisa jawab Tapi yang pasti gue Mengharapkan ada Kolaborasi lagi Dari dua orang ini Karena vibe yang mereka Hasilkan itu berdua Asik banget Iya Betul Saya akan memaingkans Right Dan sekarang Ini saatnya Throwback Time Machine Time Machine We go to A city Ada di East Java East Java Surabaya ZURABAYA ZURABAYA This one is Excalibur Let's go Ia mau ku nyari Bagu nerum motor Inilah khusus Gua Excalibur Cobrak Ajaibu Cobrak Aja kita Cobrak Ajaibu Cobrak Hip hop Tak akan mati Gak bisa Gak bisa Gue juga pernah Bang lakukan itu Di kamar Maaf Gak Kenapa 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 Tadi berlangsung lah Yang gue Excalibur Gila Gila Emang Gila sih Five-nya masih Ini tahun 2002 Five-nya begitu Dengan masih Udah Dobrak Aja Ngeri ya One of the best Si group ini Kalau buat gue sih Betul Betul Dan ini emang Di album Perang Rap Ini Semacam Perang Rap Yoi Bener-bener Yaudah Kayak Arfnawardar Asli ya Semua langsung Look up to that Album Ini Twin Sista Ada Negative Brain Jadi waktu itu Album ini Lebih kayak Kompilasi Sebenernya Ada siapa aja Twin Sista Negative Brain Nucleus Terus Excalibur Siapa lagi ya Pokoknya semua itu Dari Jawa Timur Iya Enggak Iya Jawa Timur Kurang lebih kayak Jawa Timur Gila ya Maksud gue Aduh Hih Hup Betul kan Mati Dampnoten Jawa Tih Hih Gue gak banyak tau Mau ngomong apaan Gue Kayak Aduh Karena yaudah Gak tergantikan Ayo begitu mau ngomong Bingung udah Emang Sampai sekarang tuh Masih Relate Masih Masih Klasik gitu Musik ya Dan gue waktu Pas pada era ini Mungkin ya gue Belum-belum terlalu Intuh Hip-hop Pas baru keluar Kayak mungkin Pada era itu Pas di gigsnya Parah banget Pas di orang-orang Apa sih Apa sih Indonesia sih Dan Ngomongnya juga Keren banget Mereka Ya kan Dan Cuman memang Seperti kita tau X-Kalibur Mengalami beberapa Pergantian Personel ya Dan kemudian Ada pecah Ada yang ke Dash of Klarung Ya Ada yang solo juga Betul Jadi Kayak Uteng lah Maksudnya Uteng Beberapa kali Bulak-balik Masuk lah ya Ya tapi Terus juga ada kejadian Yang Passed away Juga Jadi Udah Mengalami Naik turunnya lah Tapi hopefully Kita pengen denger Karya-karya baru Dari Personel-personelnya Amin X-Kalibur yang masih Berkarya ya Amin Karena gue denger-denger Dash of Klarung Dash of Klarung Itu Merilis lagi tuh Betul Betul Boleh kita kulik kali ya Boleh Boleh Kita pantau Segera Alright So that was our throwback Dan We come to the last Piece Oh Gue mau ngomongin Yang terakhir aja Merinding dulu Kita shot dulu lah Buat dia lah Coba Wah Kita shot dulu Kamu udah minum dulu Kamu curang Sayang lah Ada satu Ya Sampai Tumpah Ya kan Kita diatasi Kok kamu masih Kaukasnya masih penuh ya Gapapa Ya kamu tuang terus Saya belum tuang Ini untuk yang terakhir dulu So this one we got Siapa Pi Orang hutan Squad Wait Ini bacanya apa nih Sengaja gue kasihkan Mesiu 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 Alright Mudah-mudahan spelling kita Bener teman-teman Ya Jangan dibahas dulu Let's go Mau komentarin apaan Ayo Wonderful Indonesia kalah Eh Tolong dong nih Instansi kenegaraan Malu Video klipnya orang hutan squad Eh tapi Ini emang sebenernya Didukung juga Soalnya Instansi-instansi pemerintah Daerah Daerah Karena Emang Perlu dilestarikan sih Ini Karena Menurut gue Akhirnya Pemerintah ini Nengok Kan dari kita Manta orang hutan squad Dari dulu ya Betul Mereka masih Mandiri jalannya Sampai akhirnya Sekarang bisa bekerjasama Progresnya sangat baik Buat gue Iya Karena mereka terus Representasikan Aceh Kemana pun kan Banget Ya sekarang Di dalamnya ada 12 bahasa Bahasa Aceh Terus bahasa Singki Kluet Ini bahasa Wah ini gawat sih Alas Gayo Anok Jami Simile Defayan Simile Sigule Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Pengucapan Gayo Luis Tamiang Hulu Tamiang Hilir Dan Bahasa Indonesia Bahasa Andre Mandor Bahasa Indonesia terakhir Waduh Andre Mandor Yang singkat Bahasa Indonesia Tapi ini Gawat sih Dan masing-masing Mereka itu Ternyata Lagu ini Mengangkat tokoh Dan pahlawan Yang ada di Aceh Betul Betul Sebanyak itu Pahlawan dan tokoh Yang ada di Aceh Ya betul 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 Wow Gue cuman taunya Kayaknya Mungkin Sultan Iskandar muda Tapi ternyata Dari lagu ini Gue Mendapatkan informasi Ini cuma representasi Dari beberapa daerah Mungkin banyak lagi Harus ya kan Yang bisa dikulik Tapi Lagunya sih Produksinya gawat sih Kalau buat gue Visualnya Ini Dedikasi tingkat tinggi Jelas Jelas Dedikasi total 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 Parah banget Parah Parah Kayaknya Ini mungkin Bisa gue bilang Video clip 2020 Yang Sejujuh Sejujuh Video Of the year Kalian Ya Jadi malas Video clip Oh iya Saya juga Ada Ada Konsepator Tapi Selalu Video clip Ini Nggak usah Jadi kayak Ngedrop Aduh Gimana Ya udah Nggak apa-apa Ya maksudnya Ini kan jadi Pancingan untuk Teman-teman yang lain Yang punya Keindahan alam Itu masih banyak banget Yang bisa diulik Dan Bukan hanya Keindahan alam tersebut Yang menjadi Harta karun Tapi Musisi-musisinya Rapper-rapernya itu Menurut gue Adalah Harta karun Mutiara-mutiara Yang Tersimpan Dengan Indah Keren Ya aku Keren Tapi tadi kita sudah bahas Secara visualnya Gue pengen ngobrol Musik production-nya Niko Menurut gue sekarang Musik production-nya Teman-teman orang-orang Lebih kaya nih Karena Ada Ada drumnya juga Sekarang Oh iya Di tengah-tengah Ada beberapa Tuh ada Samplernya sekarang Juga di main in live Ada apalagi Ada pianonya juga Langsung main Dan tiba-tiba Di tengah itu Pas ada drum Agmutnya berubah Menjadi modern Betul Sebelumnya pasti diisi oleh Alat-alat tradisional Alat musik tradisional Tapi kemudian ada drum Itu jadi kaya dibawa Agak emo dikit Ya Ya Terus kemudian Ada Sampler juga Emang Gue begitu dengar lagu ini Karena pas kelar Gue mikir kan Instrumentnya banyak Yang mixing Berapa ratus channel Berapa ratus track Masih produsernya Kita Give as syarat Subagyah Syarat V Dan juga Rido Brilliant Oh totally brilliant Tapi concern gue gini sih Kalau kita nontonnya By youtube Kita akan terperangah Wow Keren banget Visual Tapi apa yang terjadi Kalau kita mendengarkan ini Misalnya di radio Ya Kalau di spotify Yang cuma audio doang Triknya Triknya adalah Mungkin lagu ini Bisa dibagi Menjadi tiga bagian Bisa Karena durasi kan 11 menit Betul Takutnya kan Kalau dengerin 11 menit Itu kayak boring Kan Kalau gak ada Mau diakalin kayak apa Gue yasa Kalau 11 menit Agak susah sih Mungkin Tapi again Kembali lagi Ini penuh dengan syarat Dengan storytelling Betul Ya kan Jadi siapapun yang mendengarkan Hopefully Apalagi yang dari Aceh Yang mengerti benar bahasa Misalnya yang hopefully menyimak Betul Anggap aja ini kayak Hamilton Bercerita tentang sejarah Tokoh-tokoh di Aceh Dengan cara Ngerap Kalau di Amerika ada Hamilton Disini ada orang Hutan Squad Mau apa kamu? Jangan marah dong Jangan marah dong Tapi ini penutup yang sangat baik Penutup yang sangat baik Orang Hutan Squad Kamu bikin saya makin pengen kaceh teman-teman Coba Coba mudah-mudahan ya Amin Tahun depan mudah-mudahan bisa kesana ya 2021 Kesana mungkin Pulangnya gak mungkin saya Jadi buat kalian yang punya karya Seperti biasa bisa kirim email Ke hiphopore mugos At gmail.com Dan juga bisa tulis di komen Di kolom komen Kadang-kadang kita mungkin Gak baca Tapi seringan baca juga Kita pasti baca Tapi belum tentu bales sih Ya belum tentu bales Jadi jangan Kapok untuk terus merekomendasikan Harus Ya Karena Ya this is what rekomendasi Is all about Dan hanya di hiphop Hooray So Stick around Ketemu lagi tahun Eh tahun-tahun depan Bulan Eh bulan depan Minggu depan Udah mau tahun baru Anjir gue Alright Ya aku And Semoga 13 Semoga Bye-bye Peace Bye-bye 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 Bye-bye